Orang-orang yang juga melakukan kehidupan seperti vampir Halo semuanya, welcome back to my channel Dan buat kalian yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya Dan buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya Yang udah subscribe, terima kasih banyak Oke langsung aja kita mulai ke videonya Di video kali ini aku bakalan nyeritain yang berkaitan dengan vampir guys Nah pasti sebagian besar dari kalian udah pernah kan nonton sinetron Indonesia judulnya GGS Ganteng-ganteng Serigala Nah pasti kalian udah tau kan gambaran vampir itu kayak gimana Tapi kalian percaya gak sih guys kalo vampir itu beneran ada? Nah gimana nih guys? Oke ikutin terus ya Nah ada nih seorang wanita yang berasal dari London Dia tuh mengaku dirinya itu adalah seorang vampir Dan dia juga menjalani kehidupannya itu seperti layangnya vampir Yaitu untuk menghindari cahaya matahari Dan juga meminum darah manusia Gue serem gak tuh guys? Nah berhubung ini tuh mendung guys Jadi aku tuh butuh bantuan cahaya biar gak gap-gap banget Oke jadi seorang wanita ini bernama Lilith Vampire Sorry banget nih kalo misalnya aku salah ngomongnya ya guys Dia itu mengaku dalam kehidupan nyata atau kehidupan supernaturalnya itu Dia itu telah berusia 600 tahun guys Nah si Lilith ini mempunyai sebutan lain guys Yaitu Dame of Darkness Walaupun ia itu berusaha nih untuk mencegah dari sinar matahari Agar kulitnya itu gak kebakar Dia itu mengaku bahwa ia itu tetap melakukan pekerjaan layaknya manusia normal Yaitu tapi ada rentang waktunya ya guys Yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Nah si Lilith ini pernah mengatakan seperti ini guys Saya bisa keluar dan bekerja di siang hari meskipun saya lebih suka menghindari sinar matahari langsung Karena saya merasa itu mengeringkan Saya merasakan yang terbaik setelah matahari terbenam Kehidupan vampir yang dijalani oleh si Lilith ini membuat kulitnya itu menjadi pucat dan juga putih guys Ya mungkin karena dia menghindari cahaya matahari pastinya ya putih guys kulitnya Nah dia juga mengaku bahwa ia pernah meminum darah manusia di masa lalu guys Dan juga ia senang berdandan layaknya terkarakter horor yang ada di film Lilith yang dalam usia manusia alias usia seharusnya itu adalah berusia 27 tahun Tetapi ia sudah menjalankan hobinya alias menjalankan kehidupan seperti layaknya seorang vampir Itu pada saat ia berusia 18 tahun Tetapi pada saat itu ia menjalankannya itu masih setengah-setengah guys Masih kehidupan manusia, masih kehidupan vampir Setelah bertahun-tahun ya guys menjalani kehidupan seperti vampir Pada akhirnya si Lilith ini menyadari dalam dirinya itu ada sisi kekampirannya Dan pada saat itulah ia mencoba untuk meminum darah manusia Tetapi guys bukan langsung menggigit leher manusia kayak di film-film guys Bukan mainkan dengan cara ritual yang diadakannya itu bersama orang-orang lain di komunitasnya Alias orang-orang yang juga melakukan kehidupan seperti vampir Nah si Lilith ini pernah mengatakan kayak gini guys Saya minum darah manusia itu pertama-tama karena penasaran dan rasanya itu seperti logam Hampir seperti tembaga Padahal rasanya itu bisa bervariasi kata si Lilith ini Tapi rasa logam sama tembaga itu kayak gimana ya Rasanya mungkin dia pernah makan logam Nah kalian tau gak sih guys darah yang ia minum itu didapet dari mana Apakah dari darah manusia beneran atau dia nangkap manusia terus dibunuh Nah darah tersebut ia dapatkan dengan cara membuat kecil di bagian tubuhnya yang tersembunyi guys Jadi bukan di bagian sini Kalau bagian sini kan keliatan kan lukanya Jadi dia kayak misalnya di bawah ini ya Terus misalnya di belakang sini atau dimana gitu guys Jadi gak keliatan gitu Tempatnya itu tersembunyi guys Nah abis dia lakuin luka kecil Misalnya ngores pake pisau atau dimana gitu kan Langsung diminumnya kayak gitu guys Nah sementara itu kebanyakan orang nih menganggap bahwa ritual yang dilakukan oleh si Lilith sama komunitasnya itu Berbau kejahatan dan juga kegelapan Tetapi si Lilith ini menjelaskan bahwa seorang vampir itu Alias ia percaya bahwa seorang vampir itu bisa menjadi kekuatan untuk sebuah kebaikan Nah muka dari si Lilith ini seperti ini guys Guys ternyata si Lilith ini punya instagramnya itu At Lilith underscore vampire Tapi gak tau itu akun aslinya atau bukan ya guys Oke guys sekian dulu untuk videoku kali ini Nah menurut kalian itu beneran gak sih si Lilith itu beneran vampir gak sih Apa cuma seorang wanita biasa yang melakukan atau menjalani kehidupan layaknya seorang vampir guys Karena ia percaya bahwa vampir itu bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan Atau kalian percaya kayak kebanyakan orang yang mempercayai bahwa si Lilith ini melakukan ritual yang berbau kejahatan dan juga kegelapan guys Komen di bawah ya Oke sekian untuk videoku kali ini Kalau kalian suka jangan lupa tekan like ya Comment dan juga subscribe Bye bye